Timnas Indonesia baru saja melakoni laga melawan Filipina di laga Pamungkas Group F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Skuad Asuhan pelatih Sintayong menang dengan skor 2-0. Kemenangan penting tersebut memastikan Timnas Indonesia resmi memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menjadi wakil kedua grup F yang berhak melanjutkan babak ketiga setelah Irak. Pada saat yang sama, Football Ranking juga menghitung bahwa kemenangan di atas juga membantu Timnas Indonesia mendulang 11,72 poin di peringkat FIFA. Dengan demikian, Timnas Indonesia akan mengumpulkan skor FIFA sebesar 1.108 poin. Skuad Garuda akan naik beberapa tempat di peringkat FIFA. Sebelumnya, peringkat Indonesia berada di peringkat 136 setelah kalah dari Irak pada laga kelima. Selain itu, Timnas Filipina dikurangi 11,72 poin oleh FIFA. Skor Filipina usai kalah dari Indonesia tetap 1.053 poin. Timnas Indonesia mengakhiri perjalanannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 10 poin. Di pertandingan pembukaan, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Setelah itu, pelatih Sintayong dan murid-muridnya bermain imbang 1-1 dengan Filipina. Menang melawan Vietnam 1-0 dan 3-0. Kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina di babak final. Tim terbaik di grup F yang berhak mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Irak. Irak memiliki rekor kemenangan sempurna alias tanpa kalah maupun imbang. Karena Indonesia sudah maju, maka pertandingan Vietnam kontra Irak hanya bermakna prosedural saja. Meski menang, tim Vietnam masih tertinggal 1 poin dari rivalnya di Asia Tenggara itu. Dengan kemenangan di atas, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang memiliki tiket untuk melanjutkan ke babak ketiga. Pelatih Sintayong dan timnya juga akan mendapat hadiah besar dari federasi. Sebelumnya, perwakilan Federasi Spak Bola Indonesia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan bonus untuk para pemain. Apabila Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, seluruh tim akan mendapatkan bonus besar. Terima kasih telah menonton!